Halo Halo apa kabar semuanya semoga semuanya dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya untuk keadaan saya kali ini saya akan mengeluarkan exercise untuk dibajar bawah kubi atau penguatan di area bawah terutama untuk penguatan di area bawah Sekarang kita mulai ya, kita berdua ke arah samping seperti ini, lompat ini kita tempel, kedua tetap terbuka lubang, kedua tangan boleh tergantung juga agar terlalu badan diboncong ke arah depan sambil kita ambil nafas, pastikan posisi yang akan diperlukan satu-satunya terus, rasakan dulu pergelangan bahagiaan hari, lalu buang nafas dan berada di nafas sesuatu dan perjakan dua kali lagi, maju lagi ke depan, baikannya ambil nafas lalu buang nafas dan berada di nafas sesuatu, satu kali lagi, ambil nafas dan buang oke, sekarang kita selanjutnya di area pahaluannya laki dipukus lebih dari nafas seperti ini, dua tangan letakkan di belakang tanggul jauh terlalu jauh lalu satu lututnya, bawa masuk ke arah depan tekan ke arah nafas atau mantai sampai di sini, di area pahaluan tahan di sini dan berhubung nafas lagi dua, tiga, empat, lima ambil nafas lalu dikontrol pas kita kembali tangan di posisi awal gantian yang satunya tarik lagi nafas dalam ke arah depan kaki dibuka selebar tanggul dengan posisi kelapa kaki flex, kedua kakinya bagian kelapa kaki rasakan di tarik ke arah pahak jari-jari kaki rasakan seperti di area pahak kita lalu kedua tangan luluskan ke arah depan ambil nafas badan dikaring maju berdepan lulus agar sampai kembali di area pahak terlaluan lalu buang nafas kembali lagi kita ke posisi awal dua kali lagi tarik tangan ambil nafas dan dua aku kembali lagi satu kali lagi ambil nafas dan dua oke, cukup nah sekarang kita mau ke posisi on course dan pakai posisinya dengan posisi kedua tangan dibuka selebar bangku seperti ini kaki juga dibuka selebar langkul kaki juga seluruh antara lapak tangan dan utut lapang angki dipanjakan posisi badan kita posisi badan kita sudah satu balik selurus jadi pinggong jatuh ke arah depan pinggong ke atas perutnya aktifkan supaya tinggalkan tidak jatuh lalu sekarang dari sini semua akut badan kita sudah aktif lalu angkat satu kakinya kita jatuh ke arah depan oke, tarik lurus memanjang dari sini turunkan kaki ambil nafas lalu buang angkat tinggi ke atas selalu bukongnya dikencengin pada saat kita naik turun ke bawah ambil nafas buangnya lebih dikencengin lagi otak bukongnya supaya lebih berasa turun lagi ambil nafas dan buang angkat tahan di situ sekarang kita bawa kakinya ke arah luar untuk di arah bukong luarnya tarik ke arah luar kakinya turun ke bawah ambil nafas buang kembali ke posisi awal dua lagi ambil nafas dan buang satu kali lagi ambil nafas dan buang oke, kembali ke luar kakinya ke posisi awal lalu sekarang kita jatuh dengan silah aktifkan dulu semua untuk badannya baru kita panjangkan paki yang satu yang taruh di lapan sudah di tarik memanjang lalu turunkan ke bawah ambil nafas buang angkat lagi sambil buangnya lebih dikencengin supaya lebih berasa kembali lagi turun dan angkat satu kali lagi turun dan angkat angkat oke, tahan di situ bawah ke arah luar turun ke bawah ambil nafas dan buang kembali turun ambil nafas dan buang satu kali lagi turun ambil nafas dan buang oke, kembali ke posisi awal kita ganti lagi kaki yang satunya untuk berakan yang lainnya untuk lebih ke arah buku-buku belakang ke bawah sekarang angkat kakinya dengan posisi tetap di tepuk ambil nafas ke atas lalu turun lalu turun buang nafas ambil nafas lalu turun buang dan turun buang ambil nafas satu kali lagi dan turun buang tahan dulu di bawah sekarang kita mau buka ke arah samping buka ke samping ambil nafas tutup lagi kuang buka lagi ambil nafas tutup lagi kuang satu lagi dan buang oke tahan kita ganti kaki yang sebelah musisi masih sama ya buka ke arah luar kakinya ambil nafas buka luarnya aktifin lalu tutup buang nafas dua lagi ambil nafas dan buang ambil nafas dan buang oke cukup sekarang kita jauh pos dua dos istirahat sebentar kelapak tangan pari kala depan buka pari kala kumit oke cukup lalu sekarang kita ke posisi tengkurup atau tiduran kelompok pajangkan kaki ke belakang seperti ini dengan posisi kedua kelapak tangan tempel nafas lalu posisi kakinya boleh dikaitkan di kedua kelapak tangan pastikan posisi badan kita sudah ke satu garis terus tahan di posisi ini otot bukongnya dikenceng nih oke dari sini angkat kakinya ke atas sambil ambil nafas bukongnya aktifkan pada saat kakinya diangkat lalu turun buang nafas ke atas lagi ambil nafas turun buang satu lagi angkat ambil nafas dan turun buang sekarang kita ganti kaki yang sedah ke atas lagi ambil nafas dan turun buang nafas pada saat kaki naik rasanya ditarik memanjang dan juga posisi bukong kita sampai supaya dia lebih terasa satu kali lagi kembali lagi turun oke sekarang dengan posisi seperti ini tapi dengan posisi kumung kita sudah berjalan ya kumung kita diangkat naik sedikit oke aktifkan otot kumungnya kencangin turunnya kakinya tetap dipanjangkan seperti tadi posisi bahu tetap menjauh dari telinga angkat kaki tanan ambil nafas buang turun kiri angkat ambil nafas buang turun oke sekarang dua-duanya kita angkat ya tahan di atas satu persatu kita angkatnya kaki kanan dulu angkat naik ambil nafas buang kiri naik tahan di atas buka kakinya ambil nafas tutup buang satu buka lagi ambil nafas tutup buang satu kali lagi buka ambil nafas dan tutup buang oke kembali turun oke sekarang kita calus dulu tangan di tekuk lalu angkat badan kaki tarik ke depan bopong tarik ke arah turun tahan di situ atur nafas satu dua tiga empat lima ambil nafas lalu buang nafas di atas penampuan ke posisi bibir pedang oke untuk gerakan yang selanjutnya dan duduknya seperti ini seperti ini dengan posisi siku-siku kaki yang dibawah ditepuk dua-duanya telapak kakinya ditempet lututnya juga ditempet oke posisi badan kita tutup satu garis lurus jadi tidak ada yang jatuh ke bawah jadi tidak ada yang jatuh ke atas atau tidak ada yang jatuh ke atas atau tidak ada yang jatuh ke atas kakinya telapaknya masih naik ter di lantai atau di atas sekarang dari sini kencangin bokongnya tanggung jamun sampai berubah posisinya buka lututnya pada saat lutut dibuka otot bokong kita melawan jadi dia ada kontraksi di sini lalu tutup lagi buang nafas buka ambil nafas dan tutup buang satu lagi buka ambil nafas dan tutup buang oke sekarang untuk step berikutnya telapak kakinya kita angkat jadi mengambil seperti ini masih sama gerakannya seperti tadi pastikan otot bokong kita tetap aktif buka lagi ambil nafas dan tutup buang nafas dua lagi ambil nafas dan tutup buang satu lagi ambil nafas dan tutup buang oke bagus sekarang turunkan kakinya satu gerakan lagi di posisi ini kakinya dipanjangkan dan di bawah dengan posisi tangan tetap sama kaki yang di atas kita tetap seperti ini satu tiga masuk untuk otot bokong kita bagian dalam dan kita wang di area pahala luar nya oke kaki yang di bawah yang diluluskan diangkat naik posisi baru jangan jatuh ke bawah jadi tetap digorong ke atas tahan di posisi ini lalu dari sini tutup lagi lututnya ke arah depan yang di atas ya tutup ambil nafas buka buang nafas dan posisi kaki yang di bawah tetap mengambang atau sudah diangkat naik ya dari awal tutup ambil nafas dan buka buang lagi tutup ambil nafas dan buka buang oke sekarang step berikutnya kaki yang di bawah yang bekerja ambil nafas turunkan kakinya lalu buang nafas angkat naik satu dengan posisi kaki di atas tetap terbuka angkat lagi naik dua satu lagi angkat lagi naik tiga oke kembali lagi turun cukup nah sekarang kita ganti arah sebaliknya posisi masih sama seperti tadi perhatikan posisi baru kita jangan sampai jatuh pakinya dua-duanya ditebuk posisi panggul sudah stabil badan yang kita sudah satu bench lurus baru kita bergerak ya dari sini kelapa lagi masih menempel di bawah buka lututnya ambil nafas buang nafas buang nafas satu ke lupa dan buang tutup buka lagi ambil nafas dan buang tutup satu kali lagi buka ambil nafas dan buang tutup oke bagus sekarang kedua kelapa kaki kita angkat naik tumpuk lagi untuk tutup buka lagi lututnya ambil nafas kencangnya kontraksi di bagian pokok lalu buang tutup buka lagi ambil nafas buang tutup satu lagi buka ambil nafas dan buang tutup oke bagus sekarang turunkan pelapa kakinya masih sama di posisi ini luruskan kaki kaki yang di atas kita tepuk oke aktifkan lagi otot panggungnya sudah siap baru kita angkat kaki yang di bawah jadi otot kaki yang di bawah semuanya bekerja aktif ya dari kaki yang di atas ambil nafas buang tutup ke depan lututnya lagi buka ambil nafas otot bokongnya atik terus tutup buang lalu dibuka ambil nafas tutup buang oke kembali lagi dibuka tahan di posisi ini sekarang ganti kaki yang di bawah turunkan ambil nafas buang angkat naik kaki yang di atas yang stabil turunkan lagi kaki di bawah ambil nafas buang angkat satu lagi ambil nafas dan buang angkat oke kembali turun sekarang biar timbulan terletak kita stretching dulu untuk biarkan kumpungnya dua tangan diluruskan dua tangan diluruskan lupa turun ke bawah roll down oke sekarang kedua tangan letakkan di samping panggur kedua kakinya ditekuk di hook position lalu kedua telapak kakinya dibuka selebar matras satu lututnya jatuhkan ke arah dalam tahan disitu sambil atur nafas satu dua tiga empat lima kembali ke posisi awal lalu 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 lutut ke arah dalam tangan satu dua tiga empat lima kembali lagi ke posisi awal oke sekarang kedua lututnya atau kedua kakinya dibuka kembali selebar panggur lalu satu kaki kanan tarik atau letakkan di atas paha yang sebelah lalu lutut yang sebelah tarik ke arah dada oke lutut yang satunya lagi dorong ke arah luar tahan tiga empat lima turun dan lalu kita ganti yang sebelahnya lagi tarik lagi ke dada oke yang ditarik ke arah dada adalah kaki yang di luar sedangkan kaki yang di dalam dorong ke arah luar kita stretch untuk di area bokongnya satu dua tiga empat lima oke sekarang disini kita masuk untuk di area bokong dan area perut bawah sekarang kanan kita libatkan untuk di area bokongnya otot kakinya juga akan ikut bekerja tangan tetap di samping panggur terus posisi badan kita sudah satu garis lurus aktifkan otot di bawah ketiak supaya bau tetap menjauh dari belakang lalu dari sini kencangkan otot perutnya otot panggulnya juga sudah stabil lalu kita angkat kakinya satu per satu kita gondok sudah lalu dari sini kita lurus dari kedua kaki kita ke atas kita tarik memanjang kedua kakinya ke atas dia memanjang ke atas otot kakinya lalu kita buat turn out seperti ini dengan posisi kaki V atau kelapa kakinya V dengan kaki ditarik terus ke atas ke arah langit-langit dari sini kita buka lebar ke arah samping di area paha luar dan juga bokong bagian luarnya aktifkan sampai ketarik di area paha dalam dan tutup buang nafas buka lagi lebar ambil nafas tutup buang nafas satu lagi buka ambil nafas dan tutup buang nafas pakai tahan di sini kita menggunakan dua nafas dan satu nafas dalam arti dua kali ambil nafas dan satu kali buang nafas kita tepuk kedua tumitnya seperti ini sambil dua kali ambil nafas lalu buang nafas kita buka lebar ke arah samping kita ulangi lagi ya sambil tutup dua kali ambil nafas tepuk tumitnya in in lalu out buka lebar ke arah samping sambil tarik memanjang di area paha dalamnya di bagian paha luarnya aktif sama bokong bagian luar tutup lagi in lalu out buang buka lebar ke luar kembali lagi tutup tahan di sini kita masuk di area paha luar dan paha dalamnya sekarang bawa turun satu kakinya ke arah bawah dengan posisi tetap ke dalam ambil nafas dan buang lagi balik angkat balik turun lagi ambil nafas dan buang angkat ganti lagi kakinya ambil nafas dan buang ganti kaki ambil nafas pastikan perut bawa kita tetap aktif ya supaya pinggangnya naik lalu lagi yang terakhir ambil dan buang kiri terakhir dan buang tahan tetap di atas dengan posisi kaki tetap turn out sekarang dari sini kedua tangannya dibawa ke arah langit-langit ambil nafas ambil nafas dengan posisi tetap turn out paha bawah paha dalam dan paha luar semua aktif turunkan buang nafas kembali ke atas ambil nafas badan atas stabil turun buang satu lagi ambil nafas turun buang kembali kaki ke atas ambil nafas turunkan badan bawah buang nafas oke turunkan tangan tepuk kaki tetap ambil nafas buang kembali ke bawah ya dari sini kaki tangannya boleh diri tangan ke arah samping boleh selebar bahu atau lebih turun sedikit dari bahunya lalu kedua kaki jatuhkan ke arah samping kepala lihat arah tangan yang berlawanan bahkan lutut kembali lagi ke posisi awal ganti arahnya ambil nafas rasa yang ditarik maksimal di bagian panggungnya lalu buang nafas kembali ganti arah lagi ambil nafas dan buang dan di arah lagi ambil nafas improve lagi lebih jauh panggungnya tarik lalu buang kembali satu set lagi ya ambil nafas dan buang kembali yang terakhir ambil nafas buang kembali buang kembali oke cukup sekarang tangan kembali ke samping panggung dan kedua kakinya diluruskan kembali buat kelapa kaki kita point kedua tangan diluruskan ke atas ambil nafas persiapan lalu buang nafas kita roll up ke posisi dulu ambil nafas di bawah buang nafas kita roll up ke atas kembali lagi turut kita kerjakan tiga kali di bawah ambil nafas buang nafas buang roll up lagi ke atas satu kali lanjang buang nafas buang kita turun dari bawah ambil nafas lagi buang kita naik perut atas aktif bahu tetap jauh dari telinga oke cukup turunkan ke dua tangan dari sini kita duduk menyangling lagi seperti ini dengan posisi tangannya dibuat elbow lagi seperti tadi kaki yang di bawah tetap di tepuk tangan yang di atas bantu pegang atau buat membantu badan kita tetap stabil lalu luruskan kaki yang di atas oke dari sini buat ruangan kita satu garis kurus dengan bangu dengan posisi otot bangu atau otot di bawah ketiaknya ini aktif jadi bangunya tidak jatuh ke bawah dia harus naik ke atas tahan di posisi ini tarik poin kelapa kakinya pokoknya sudah aktif jadi panggul tidak jatuh ke depan atau ke belakang angkat naik kakinya ambil nafas lalu turun lagi buang ke posisi awal satu garis lurus dengan panggul ke atas dan turun satu lagi ke atas dan turun pada saat kaki di tarik ke atas area pinggangnya jangan sampai jatuh ke bawah ya oke sekarang kita kerjakan arah setahunnya turunkan ke bawah ambil nafas buang kembali ke posisi awal turunkan lagi ke bawah ambil nafas buang balik lagi ke posisi awal satu lagi ambil nafas buang balik oke tahan di satu garis lurus terus sekarang dari sini kita put flex ke lapang kakinya tendang ke arah depan lalu poin kembali tendang ke arah belakang dua kali lagi flex ke depan dan poin ke belakang pastikan posisi panggul kita tetap diam satu lagi ambil dan dua oke kembali lagi ke posisi awal dan turunkan kita akan ke arah sebaliknya ya oke dengan posisi kakinya masih sama di tepuk yang di bawah panjangkan kaki yang di atas dengan posisi kaki poin panggul sudah aktif otot dibawa ke tiang aktif lalu angkat naik ambil nafas lawan otot poinnya aktifkan lalu turun sejajar panggul buang nafas ke atas lagi ambil nafas dan turun buang satu lagi ambil nafas dan turun buang arah sebaliknya ke bawah ambil nafas buang ambil nafas lagi turun dan buang satu lagi ambil nafas dan buang oke tahan di sejajar sama panggul buat flex ke lapang kakinya tenang ke depan ambil nafas poin ke belakang buang nafas dua lagi ambil dan buang ambil nafas lagi dan buang akhir dan buang kembali lagi ke posisi awal oke dan turunkan kakinya oke sekarang kita kembali lagi duduk ke arah samping dari sini kita mau buat semua otot badan kita bekerja sama kita aktifkan semua otot badan kita suruh mereka bekerja sama jadi dari sini kedua kakinya kita pelan-pelan tarik ke arah bupong atau paha dengan posisi tangan tetap pegang di area tulang perintah nah ambil nafas dan buang angkat kedua kelapa akhirnya naik dengan posisi panggul dan tinggal kita dibuat melompong sedikit atau perling di area panggulnya dan buang nafas kembali tulukan dua kali lagi tarik ke arah paha dan angkat ambil nafas dan buang satu lagi ambil nafas sudah dibuang sudah dibuang oke dari sini kita mau buat lurus kakinya ke atas satu persatu dengan berkuasa memegang untuk di area pergelangan kakinya oke kedua kelapa kakinya boleh ditempel lalu tarik lagi ke arah pelvis kedua kelapa kakinya angkat lagi kedua kelapa kakinya angkat lagi kedua kelapa kaki ke arah terkotok tahan di sini pelan-pelan kita luruskan dulu kaki kanan semua klubnya sudah aktif ya panjangkan kaki kanan rasa yang ditarik memanjang ambil nafas buang tekuk dan piang kiri ambil nafas dan buang tekuk satu lagi ambil nafas buang tekuk kiri terakhir ambil nafas buang tekuk oke sekarang yang ketiga dua kakinya barengan kita luruskan siap ambil nafas dua-duanya kita luruskan dan tekuk buang nafas oke sekarang luruskan lagi kedua kakinya ambil nafas dan buang yang terakhir tahan di posisi lurus kita atur nafas tahan di sini satu panjangkan kakinya dua tiga empat lima kembali lagi tekuk kedua letutnya dan turunkan ke bawah oke berikut exercise dari saya sekarang kita telinkan dulu ya oke sekarang ikut bersilah lapangan ditempel lalu badan turunkan ke arah depan dengan posisi tanah pemajang ambil nafas lalu buang nafas kembali ke posisi selamat oke berikut exercise dari saya semoga berkomfaat dan semoga tunggu kita untuk sehat dan tetap stay at home jangan di kamar-kamar supaya untuk menjaga keselamatan bersama berikut kalau misalkan untuk repetisinya kurang berasa bisa ditambah 8-10 kali repetisi atau bisa diulang beberapa set terima kasih